Halo pemirsa apa kabar kalian semuanya Semoga kalian yang menonton videoku ini Dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada Berjumpa lagi dengan aku Pau Jibo Nah kali ini aku ajak kalian untuk melihat Update-an terbaru dari Stadion Klora Pung Tomo Karena beberapa hari ke depan Bakal dipakai untuk FIFA Match Day Indonesia vs Palestina Sekarang itu H-Main 3 Pemirsa Hari Minggu Dan pertandingannya itu tanggal 14 Juni Tepatnya hari Rabu Dan sekarang itu tanggal 11 ya pemirsa Jadi kalau kalian penasaran ikutin terus video ini Bagi yang belum subscribe Pencet tombol subscribe Terus like, komen, dan juga share Ke teman-teman kalian semuanya Terima kasih Pemirsa video ini kita mulai dari area utara ya Tepatnya di 3 lapangan ABC di Stadion Klora Pung Tomo ini Yang kalian lihat ini adalah lapangan B Ada yang latihan pemirsa disini Dan bisa kalian lihat itu Apakah itu tim NAS Atau tim-tim yang lain Pemirsa Nah kayak gini Karena di lapangan B ini Yang masih dipakai untuk latihan Pemirsa lapangan A Dan lapangan C Dipegang PUPR Sementara lapangan B ini Dipegang di Spora sendiri Pemirsa Jadi Ijin untuk 3 lapangan ini Yang diperbolehkan untuk Dipakai itu lapangan B Seperti ini Ada progres Latihan ya Latihan kok progres sih Ada yang latihan Pemirsa di lapangan B Di 3 lapangan ABC Stadion Klora Pung Tomo ini Dan seperti ini View dari lapangan A Dari kejauhan Tampak jalan Yang mengarah ke Tepat Benowo Yaitu jalan Puffing Nah seperti ini Pemirsa Area di sisi Sebelah barat Stadion Klora Pung Tomo Yang merupakan Tambak garam Dan beberapa waktu yang lalu Kemarin sepertinya sudah di Keringkan Dan sekarang sudah mulai Ada air lagi Itu mungkin sudah dikasih air Dari laut Ya air asin Karena bakal di Untuk produksi garam Dan seperti ini View dari lapangan B Ada yang latihan disitu Aku gak ngerti nih Tim dari klub mana Cuman Ya ada yang latihan Misalnya Kesini tuh pagi sekali Mungkin jam Setengah 8 Mungkin ya Setengah 8 pagi Dan sudah rame aja Di area 3 lapangan ini Di Stadion Klora Pung Tomo Surabaya Dan aku tuh penasaran Mau ngajak kalian Untuk melihat progres Hari ini Karena Hari ini tuh Amin 3 Bakalan dipakai Untuk Viva Match Day Tepatnya hari Rabu besok Tanggal 14 Juni Dan sekarang itu Sudah tanggal 11 Juni Kita akan lihat Kondisi terbaru Dari area GPT ini Apakah ada sesuatu Yang baru Atau masih Sama aja Misalnya Dan seperti ini View hari ini Ini Tribun Ini lapangan Pia Pemirsa Yang dipakai Untuk latihan Rame sekali Mungkin Ada dari kalian Yang latihan disini Tadi Bisa komen Di video Dan Ya seperti ini View hari ini Sekarang aku mau Ajak kalian Untuk melihat Area sisi Utara GPT Yang tepatnya Ada parkir ya Apakah ada progres Disitu Nah kayak gini Pemirsa Di sebelah kiri Adalah sisi Sebelah timur Sebelah kanan adalah sisi Sebelah barat Parkir utara Sadun Glorap Mutomo Tampaknya masih sama aja Bisa gak ada progres Apa-apa Dan dibiarkan sama Yang gak ada progres Lanjutan Dan situasinya hari ini Seperti ini Aku mau ajak kalian Untuk menengok Kondisi dari lapangan utama Seperti apa Kita akan lihat Bersama-sama Pemirsa Ini karena aku Sudah mungkin ada Semingguan ya Aku gak bikin video Di GPT Karena Seperti ini view hari ini Di lapangan utama GPT Lapangan sudah pada Di garis Ada gawang Di sebelah kiri Dan kanan Itu gawang portable Sepertinya dipakai latihan ya Beberapa hari Belakangan ini Karena lapangan sudah Di garis Gawang portable Juga ada Di area sini Jadi Ramai mungkin Cuman akunya Yang gak Bisa update Karena ada Sesuatu Kesibukan Bersama Dan sekarang Aku mau ajak kalian Untuk melihat area Di sekitaran Yaitu Tribun-tribun Di GPT Yang kalian lihat Barusan adalah Tribun sebelah barat Tribun VIP Ini adalah Tribun sebelah utara Ada scoring boardnya Dan kita putar Ini adalah Tribun sebelah timur Yang pagar-pagar Pembatasnya Sudah di Kembalikan lagi Bersama ke Setelan pabrik Karena kemarin Sudah dicopot Sekarang Dibalikan lagi Dan kita putar Ini adalah Sisi selatannya GPT Belum ada Video drone Atau scoring boardnya Dan seperti ini Kondisi lapangan Hari ini Garisnya Cerah sekali Tekis sekali Maksudnya Gak samar-samar Nah kayak gini Viewnya Rumput lapangan Sudah mulai Menghijau Makin hijau Daripada Pas waktu Dipakai Surabaya 730 game Kemarin Dan kondisi terbaru Dari tribun Sebelah Selatan Seperti ini Sudah Dibersihkan Jadi nanti Kalian Sudah Nyaman Untuk duduk Di area Sini Dan Usahakan Jangan buang Sampas Sembarangan Biar Tidak terlalu Kotor Situasi Di Stadion Gelora Bung Tomo Nah seperti ini Ini adalah tribun Selatan Dari GPT Sekarang Aku mau Aja kalian Untuk melihat Area Di Selatan Di Sekitar Stadion Gelora Bung Tomo Di sisi Selatan Tepatnya Apakah ada Sesuatu yang baru Apakah Pagar Bloknya itu Sudah dipasang Dan sepertinya Belum Karena Terlihat sepi Tidak ada Tanda-tanda Pemasangan Pagar Mungkin nanti Sore Kalau tidak Gitu Besok Biasanya Dua hari Sebelumnya Atau Berapa hari Sebelumnya Sudah mulai Datang Treg-treg Pembawa Pagar Pembatas Oh ya Untuk tiga Tiket FIFA MESD Sepertinya Tidak ditukar Dengan gelang Jadi kalian Bawa Screenshot Dari email Yang kalian Dapat Ada Barcode Mungkin Itu saja Yang nanti Discan Jadi kalian Bisa Screenshot Itu Tiket Nanti Pas masuk Ke area Stadion Discan Langsung Jadi Tidak Pakai Untuk Gelang Seperti Pertandingan Waktu Persebaya Lawan Siapa Karena Kalau Persebaya Kayaknya Wajib Geng Cuman Ini kan FIFA Matchday Dan Seperti Ini Area Di Luar GBT Tepatnya Di Sisi Selatan Hari ini Aku Sini Pagi Jadi Agak Berkabut Berembun Dan Seperti Ini Area Luar Sisi Selatan Dan Sepi Bumis Sepertinya Sepertinya Kayak Gini Ini Area Sisi Sebelah Barat Disana Ada Lobby Utama GBT Gelora Bung Tomo Surabaya Dan Sekarang Aku Mau Ajak Kalian Untuk Melihat Kondisi Terbaru Dari Lapangan Utamanya Kita Masuk Lagi Kedalam Lapangan Utama Ini Atap Atap Yang Selalu Kalian Comment Kenapa Atap Putih Putih Atap 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 Karena Luka Dan Seperti Ini Disana Adalah Tribun Sebelah Timur Kalian Bisa Lihat Situasi Hari Ini Sepi Karena Sini Terlalu Pagi Jadi Cahayanya Juga Tidak Full Kalau Di Lapangan Refleksi Cahayanya Juga Tidak Tidak Kelihatan Sempurna Cuman Dari Sini Bisa Disempulkan Rumput Sudah Mulai Bagus Sudah Kembali Hijau Sepertinya Kotak Kotak Juga Cuman Hari Ini Pas Kesini Memang Cahayanya Lagi Seperti Ini Karena Kesini Juga Pagi Sekali Dan Seperti Ini Viewer Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Dan Ada Gawang Disisikan Dan Kiri Lapangan Ini Sudah Dipakai Latihan Tim Nas Pemirsa Berkali Kali Cuman Akunya Gak Bisa Update Karena Seperti Tadi Ini Adalah Tribun Sebelah Timur Seperti Ini Pagar Pagarnya Sudah Bisa Oh iya Untuk Tribun Umum Bukan VIP Kalian Bisa Duduk Di Semua Tempat Meskipun Untuk Masuk Ke Dalam Gate Itu Berbeda Beda Tergantung Tiket Kalian Cuman Pas Berada Di Dalam Tribun Kalian Bisa Masuk Ke Gate Itu Ketemu Teman Kalian Yang Ada Di Gate Mana Begitu Terserah Cuman Sinyal Di HP Biasanya Kalau Kebanyakan Orang Itu Ilang Pas Masuk Stadion Jadi Pastikan Kalian Janjianya Di Area Luar Karena Kalau Sudah Ngumpul Jadi Satu Di Dalam Stadion Sinyal Itu Sepertinya Ilang Semuanya Karena Pengalaman Pribadi Aku Gak Bisa Update Kalau Terlalu Ramai Sinyalnya Ilang Meskipun Aku Pake Provider Yang Bagus Dan Seperti Ini Area Dari Sisi Sebelah Timur Update Hari Ini Sudah Bersih Sudah Dibersihkan Kayak Gini Sekarang Kita Lihat Sisi Sebelah Utara Parkirnya Kita Lebih Dekatkan Bersih Kayak Gini Situasi Di Sisi Sebelah Utara Lapangan Utama GBT Nanti Disini Dipakai Untuk Parkir Mobil Jadi Yang Bawa Mobil Bisa Langsung Lewat Tol Terus Masuk Ke Tol Romo Kalisari Nanti Tembus Langsung Ke Area GBT Jadi Kalian Gak Perlu Bermacet Macet Yang Bawa Motor Kalian Harus Datang Lebih Awal Biar Tidak Terjebak Macet Karena Macetnya Itu Bukan Hanya Macet Tapi Mewacet Parah Jadi Kalian Bisa Tua Di Jalan Dan Seperti ini Updaten Terbaru Dari Lapangan Utama GBT Stadion Parkir Dan Ini Area 3 Lapangan Stadion Kelora Bung Tomo Surabaya Seperti Ini Kalian Bisa Dan Pemirsa Demikianlah Update Terbaruku Tentang Update Dari Stadion Kelora Bung Tomo Yang Bakal Dipakai Untuk FIFA Matchday Indonesia Versus Palestina Semoga Video Kini Bermanfaat Kalau Menurut Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Pencet Tombol Subscribe Terus Like Comment Dan Share Ket Teman Teman Kalian Semuanya Video Kini Aku Akhiri Dan Terima Kasih Simhan Sari